Halo kawan-kawan pemula, kali ini saya ingin berbagi seputar Microsoft Word lagi ya Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dimanapun kawan-kawan berada dan kita semua selalu dalam keadaan sehat Mungkin kawan-kawan pernah mendapatkan dokumen Microsoft Word yang ada watermark seperti ini Pertanyaannya, bagaimana sih cara menghapus atau menghilangkan watermarknya? Karena kita tidak ingin ada watermark pada file atau dokumen kita Bagaimana cara menghapusnya? Simak video ini sampai selesai Namun sebelum lanjut, pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah Oke, terima kasih langsung saja kita lanjut bagaimana cara menghapus atau menghilangkan watermark Watermark adalah tulisan abu-abu yang muncul di tengah dokumen atau halaman lembar kerja Microsoft Word Untuk menghapus atau menghilangkannya, pertama kawan-kawan buka menu fake layout Dan bisa kawan-kawan lihat disitu ada muncul menu watermark Silahkan kawan-kawan pilih Pada tampilan ini tinggal kawan-kawan tekan remove watermark Maka watermarknya akan otomatis hilang Sebagai tambahan, apabila kawan-kawan ingin menambahkan watermark baru atau mengeditnya Tinggal kawan-kawan pilih custom watermark Nah, pada tampilan ini tinggal kawan-kawan ubah tulisan atau teks watermarknya pada bagian teks Lalu kawan-kawan tekan apply atau tekan ok Dan close halamannya Maka otomatis watermarknya akan berubah Dan untuk menghapus atau menghilangkan watermarknya tadi Tinggal kawan-kawan tekan remove watermark Oke, demikian yang dapat saya bagikan Terima kasih sudah menonton Sampai berjumpa Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat